Hai semua, apa kabar? Balik lagi sama aku Eliza Evina Udah lama banget aku gak nge-vlog, udah lama banget juga gak staycation Aku terakhir staycation itu awal pandemi ya Awal pandemi itu 2020 Dan sekarang 2024, udah 4 tahun gak staycation Jadi ini kangen banget Aku memutuskan untuk nanti, insya Allah nanti mau staycation tapi di Jogja Aku terakhir staycation itu di Solo, di salah satu hotel gitu di Solo Aku dulu udah pernah sih nulis gitu di blog aku ya Tapi ya itu karena udah lama banget dan itu gak ada videonya Jadi kali ini aku memutuskan untuk nyobain bikin video Aku check-innya masih nanti malam ya guys Karena siang ini aku masih ada acara Dan nanti aku bakalan nginap di Hotel Sahid Raya Jogja Tapi malam ya guys ya Jadi nanti kita bisa melihat-lihat suasana Seperti apa suasananya disana ketika malam hari Tapi ini udah malam guys Dan kita mau berangkat ke lokasi See you there Ini di Jalan Jogondalan menuju Perambanan guys Lagi ada proyeknya nih Jadi jalannya dibagi dari arah lawan Ini udah sampai Perambanan guys Tadi abis hujan ya nih Candinya keliatan gak Jadi kalau dari arah Solo Hotel Sahid Raya itu Masih lurus lah dari Perambanan Dari Candi Perambanan masih lurus Ini sekarang udah sampai Ex Bandara Jogja Ex Bandara di Sucipto ya Ntar lagi sampai deh Ini sekarang sampai di traffic light Ring Road guys Tuh ini kalau kesana nanti mau keringrut ya ke kanan tuh Tapi kita lurus Menuju arah kota Sekarang sampai di Transmark Jogja Nah ini udah sampai di Mirota Malian bener gak? Eh bukannya Bukan Mirota ya Bener ya? Oh yang sana tadi Ya Allah lupa Ini em Goreng Suarti Terus nanti puter balik dulu guys Ini di Flyover Janti Nah nanti puter balik Baru belok ke arah Babarsari Disini ini ada tanda Ini puter balik maksudnya Nah disini belok ke kiri Ini dia Shahid Raya Oke jadi Ambil tiket dulu nih ya Selamat Ambil tiket Anda Silakan masuk Ambil tiket Anda Silakan masuk Ini dia hotelnya Kita cari tempat parkir dulu Parkir ke kiri Lobby ke kanan Nah kan? Ini lobinya Oh oke Nih Oke 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 Hampir semua kampus-kampus juga gitu Ini kita pertama kalinya ke Shahid guys Jadi emang baru ini ya Baru kenalan dulu sama Caranya ini masuk dulu parkir Oke Ini dia ini parkirnya Parkir hotel lobby Lip hotel situ Parkir khusus Oh ini yang j-walk Parkir hotel yang ini Sini sini kiri Oke Yang berarti cari daerah-daerah sini Oke Itu juga ada mobil mau parkir kali ya Ini ada tulisan hati-hati dua arah ini tadi Oke Kita lagi cari dulu guys Cari dulu parkir Oke 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 dapet Empat parkir kosong Satu yeee Ini lift lobby hotel guys Kita langsung dari parkiran Langsung dapet Lift Welcome to Shahid Raya Sudah 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 Temasnya Terima kasih elin Cari Harus co K나라 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini ada tong sampah Ini cerminnya Dari atas ke bawah Nih Kalau ini, oh ini suami aku Terus ini ada air mineral Terus ada ini ya Termos, bukan termos sih Buat masa kaya Ada kopi, ada teh Seperti biasa Ada Wulkas Berankas, ada sepatu Oke dan ini dia kamar mandinya Toiletnya Ini ada wastafel, ada toiletrisnya ya Toiletrisnya ini ada Ada shampoo Ada Sabun Toothbrush Shower cap juga ada Sabun wajah aja ya Gak ada ya Iya Bawa sendiri guys Kalau sabun wajah Facial pun bawa sendiri ya Ada juga hair dryer disini Nanti Habis keramasan Biar cepat kering Ini Cerminnya Kalau mau make up-an nih Langsung kan ada lightingnya disitu Tuh Udah ada anduknya Disini Ini WC-nya ya Tengretnya Dan ini pintunya Gini Ditutup Nah ini dia Showernya disini Oke Nice 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 Masuk sini Langsung uang Oke Buat wifi guys Ada passwordnya juga Lumayan kenceng ini WC-nya Ini kalau mau mirror selfie ya Ya puas banget nih Kalau untuk kamarnya sih Sebenarnya Lumayan Apa ya Ya cukupan lah gitu Gak yang gitu luas banget Tapi juga gak kecil-kecil amat Gak sempit-sempit amat Ini masih bisa lumayan bergerak Bebas juga nih Ini Ya apa namanya Kalau untuk ukuran kamar ya Katakanlah kayak Kamar Kamar kita lah ya Kamar kita di rumah gitu Ukurannya segini-gini gitu Gak yang gede-gedi amat Tapi It's fine Ini oke banget ini udah Bersih Rapi Nyaman lah Ini Itu Juga ini Di meja udah ada nih Room service menu nih Kalau mau Mau makan apa Sesuatu Tinggal Calling aja Pesan Ini juga ada Ini laundry package Ini juga buat spa Di sini Sudah tersedia Tisu juga Oke Ini mau nyalain TV gak ya Nanti udah nyalainnya Baru aja Bener-bener baru aja Nyampe Finally Nyampe juga Anyway ini di Kamar 2.112 2.112 Gitu ya Di lantai Satu Gak apa-apa Malah jadi cepet Ntar kalau mau Pulang besok Aku disini Cuma semalam aja Dan ya Ini namanya staycation Ya staycation Biasa aja gitu Nginep biasa aja Gak yang gimana-gimana Cuman ini besok Ngerasain Cuman besok ya nih Ngicipin sarapannya Besok pagi Besok pagi mau sarapan Jam 6 Ya Sarapan jam 6 Masih early Morning banget Besok sarapannya Jam 6 Anyway Ini sahit Raya Jogja Ini adalah Hotel bintang 4 Yang ada di Jogja ya guys Dan ini kemarin Aku dapet rate-nya Harga 500 ribuan Ke atas gitu Karena Ini juga weekend Kebetulan weekend Terus Juga pesennya Sekitar Semingguan Seminggu sebelum Check-in hari ini Mungkin kalau pesennya Jauh-jauh Hari jauh-jauh Bulan gitu Harganya masih Bisa agak turun ya Cuman ya kemarin Karena ya emang Cepet-cepetan aja Jadi yaudah Terus juga Pengen Staycation Pengen nginep Gitu Dan ini cuma berdua Lalu gitu Berdua Pasutri Berdua Tapi bednya Twin Ini Udah ada Keterangan Qiblatnya guys Jadi Qiblatnya Ngarahnya ke sana Jadi Ntar sholatnya Ngarahnya ke sana Ntar kita bisa Sholat di Mana ya Dimana Di sini juga bisa Yang agak luas Sholatnya di sebelah sini Nanti gelar sejadahnya Di sini Itu Arahnya ke sana Gitu Kalau di Di sini Bisa gak ya Di sini gitu Tapi agak Condong ke sana Kurang bisa Oke guys Karena ini udah malem Udah Pengen langsung Istirahat aja So Sampai jumpa Besok pagi Besok pagi Sarapan ya Breakfast Kita lihat Apa aja Sarapan di besok ya Jadinya nanti Sholatnya di sebelah sini aja Guys Bisa ini Di sini nanti Tuh gini Jadi nyerongnya Gini Oh Sorry Di geser ini Di sini Nanti di sini Bisa digelar sejadah Soalnya kalau sebelah situ Agak deket sama Toilet ya Gitu Ini pagi-pagi Kalau view dari jendela tuh Langsung ini Ini kayak area perkantoran gitu Tuh Waduh gedung ya Gitu ya Jadi view-nya gini Karena ini di lantai satu Selamat pagi Good morning Siap-siap mau sarapan Ini udah jam 6 pagi Dan Sarapannya tuh udah Bisa dimulai gitu Dari jam 6 Sampai jam 10 Kalau gak salah ya Sampai jam 10 ya Gitu Dan ini udah Siap banget ini Udah Mandi Udah rapi Ruangi Tapi matanya kayak Masih mata bengkak ya Namanya aja bangun tidur Yeay Yuk sekarang siap-siap Mau sarapan Ini karena Masih santai Masih pagi-pagi Banget Jadi Ya Nanti menikmati Sarapan aja Gitu Ini guys Ini aku Nge-recountnya Pake HP aja ya Tapi ini cukup stabil Dan ini HP Awet banget Udah Cukup lama Udah 4 tahun Ini dari Desember 2020 Dan sekarang Oktober 2024 Tuh Ini stabil banget Dipakenya nih Aku udah pernah bikin videonya Loh Video Sedikit reviewnya Dan juga First impression Itu unboxing juga sih Termasuk juga Ada di linknya Aku taruh deh Di description box Kalau mau liat Restoran ke kanan Kalau pagi-pagi Jaman 6 tuh Suasananya Seperti ini Ini gedungnya Ini sarapan besarnya Ini guys Ada ayam Masih Itu udah kayak fanny case Ini bak mie Boknya Bikin nasi goreng Ini ada wakang serang Sini ada budek Ini ada bubur ayam Sini ada buah-buahan Ada sushi Itu ada Salaman Ini guys kemarin-kemarin tuh aku Tempat masak ayam woku di rumah Jadi sih ini kebetulan banget Menunya juga ayam woku Ini kanabe Terus ada sushi juga guys Ini poco crunch Mengenang masa kecil guys Ini crunch Dikasih fresh milk Terus ini infused water Ini ada goreng Sama omelette Ini ada pastry-nya guys Ada puding juga Ini kopi hitam Americano Americano Tadi juga minum tahini guys Tapi lupa gak di video Tadi makan goreng Nanti ampun goreng Infused water Saatnya check out Udah jam 11 Akhirnya kita check out Saatnya pulang Ini keluar ya Keluar dari basement Ini udah keluar dari gedung Kita udah check out Menginap satu malam Di Said Raya Jogja Pengalaman yang mengesankan banget sih Dan Yang jelas Sarapannya enak guys Sarapannya enak semua Lumayan komplit Masakannya Kalau makannya dikit-dikit Itu bisa rata Semua menu Itu bisa Dan dijamin enak Untuk masakan 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 Indonesianya Masakan yang terutama Masakan cowonya Itu tuh enak Yang jelas Komplit Komplit Itu untuk Mau yang snacknya Terus Dessert juga ada Untuk pastry Roti-roti yang juga ada Terus Macem-macem banget Jajan pasar juga ada Terus yang masakan Utamanya ya makan besarnya Itu ada yang nasi Lauk, sayur Itu ada semua Terus Soto juga ada Pokoknya macem-macem banget tadi Dan highly recommended banget Disini Pelayanannya cepat Ramah Dan tempatnya Tempatnya oke banget sih Tempatnya bersih Terus juga Kamarnya oke kan Kayak yang kemarin udah keliatin Jadi untuk Rave Hotel Bintang 4 Sahit Raya Jogja Itu udah highly recommended banget Buat kalian yang pengen menginap Di Jogja Ini di area Babarsari Ini Cari aja disitu Itu udah banyak banget Untuk Website-website Yang Kalau mau nginep gitu ya Kalau mau melakukan Pemesanan Booking itu Udah banyak banget Jenisnya Langsung aja deh Apalagi kalau jauh-jauh hari ya Bisa dapet perumat Lebih banyak Satu Bisa pilih-pilih kamarnya juga Oke sampai sini dulu Video hari ini ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.